Hari ini tanggal 27 Agustus 2021, tepat 25 tahun yang lalu, 12 imam menerima tabisan imamat. Mereka berasal dari kongregasi misi, lalu imam Kuskupan Surabaya dan satu SVD. Di paroki Kristus Raja hari ini merayakan bersama bagaimana para imam tersebut bersuka cita dalam perayaan imamat yang telah mereka terima. Namun kita tidak bisa mendatangkan semua imam yang merayakan 25 tahun imamat tersebut karena ada di berbagai tempat pada saat ini. Mereka ada yang berada di Belanda, ada yang di Taiwan dan juga karena situasi-situasi lain tidak mungkin datang. Maka pada sore hari ini hanya 7 imam saja yang bisa hadir yaitu Romo Didi yang kita kenal dan Romo Nano dari Imam Kuskupan Surabaya. Lalu 5 lainnya dari kongregasi misi yaitu Romo Justinus, Romo Thomas Suparno, Romo Robertus Vijanarko, Romo Hardo dan Romo Kusno. Ketujuh imam tersebut merayakan Ekaristi pada sore hari ini dipimpin oleh Romo Eko sebagai fiksen Kuskupan Surabaya. Kelansungan acara pada sore hari ini tentu kita mengingat pada masa pandemi harus taat pada protokol kesehatan. Maka tidak semua umat yang hadir yang diundang adalah keluarga dari masing-masing jubilaris dan juga anggota Dewan Pastoral Harian Paro Kisus Raja dan Dewan Pastoral Inti Paro Kisus Raja. Perayaan yang kita rayakan tidak cukup hanya dalam peran Ekaristi saja tetapi nanti setelah peran Ekaristi akan kita lanjutkan gathering bersama dengan tema Blessed to be Blessing. Artinya adalah suatu ajakan umat dan harapan kepada umat untuk menerima berkat dan juga hanya menjadi berkat bagi orang lain. Demikian rangkaian acara ini dan tentu perayaan 25 tahun imamat mendorong dan mengajak kita semua untuk bergembira bersama bagaimana perayaan sukacita imamat ini menjadi juga suatu perayaan sukacita umat semuanya. Tuhan memberkati. Terima kasih telah menonton!